Intro Nyiblorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud cantik namun memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ular Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul yang sering kita anggap dengan nama Nyiroro Kidul Menurut kepercayaan masyarakat, Nyiblorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa Selain itu, Nyiblorong juga memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus Nyiblorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya yaitu ularaksasa Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyiblorong mencapai puncaknya Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali lagi ke wujudnya yang semula yaitu ularaksasa Cerat Centini menyebutkan bahwa Nyiblorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin Ia dinikahkan dengan jaka linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar Nyiblorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu Setiap kedatangan Nyiblorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik dari tubuhnya Pesugihan dengan Nyiblorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia yang akan digunakan sebagai pengikutnya Dan arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib laut selatan untuk selamanya Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyiblorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya Sebagian spiritualis menganggap Nyiblorong sama dengan Nyiroro Kidul Tetapi versi tersebut dibantah oleh sebagian ahli spiritual yang lain Karena Nyiblorong lebih berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan Sementara hal tersebut berbeda dengan ratu Kidul yang berwatak baik hati Dewi Rangkita adalah anak dari Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin Dan kurun ke-11, Prabu Jaya Cakra Dalam budaya populer, Nyiblorong merupakan tokoh legenda Indonesia yang sering menjadi tema film Beberapa film yang mengangkat tema Nyiblorong adalah Nyiblorong dan Perkawinan Nyiblorong Nah itulah salah satu cerita tentang Nyiblorong yang beredar di kalangan masyarakat di Nusantara Percaya atau tidak percaya Anda dengan peristiwa ini itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing Sekian dulu cerita kali ini Kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya Kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya